Halo Pornotors, kembali lagi di New York Fashion Week bersama saya Adia Stuti dari DJ Kusuma di balik kamera. Sekarang saya ada di backstage untuk desainer Alexander Cherkov yang keluar dengan mereknya Terex Soft. Dan Alexander ini adalah desainer dari Rusia, lulusan salah satu akademi desain bergensi di Moscow. Dan dia terhitung pendatang baru di dunia fashion New York ini. Pertama kali tampil di New York Fashion Week sekitar 2 tahun yang lalu. Sekarang para modelnya sudah siap, kita tanya yuk si mbak satu ini. Ini adalah pilihan yang dikantik, yang dikantik. Dan ini adalah pilihan yang dikantik. Ini adalah pilihan yang dikantik, yang dikantik. Saya sangat suka ini. Ini adalah pilihan yang terbaik karena saya rasa ini sangat menarik. Oh, pilihan. Oke, sekarang kita lihat kita pilihan. Kita lihat kita pilihan. Ya? Ya. Ya, nah, nah, nah. Nah, 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 nah. Nah, nah, nah nah. It's a dress, here is a belt, it's going down on the dress, and shoes, very beautiful shoes, very pretty shoes, yes. Well, this is the designer, Alexander Cherkoff, he's still busy, so he can't talk about it, but we can see that this is one of the signature pieces for the look for the summer summer. Hi Anna, how are you? I'm good, thank you. Where are you from? I'm from Russia. Okay, just like Alexander. So can you tell me what you're wearing? I'm wearing one really long dress, really colored, permanent, attractive. All right, what do you think of his design? Well, first of all I came out to support my people from my own country, because I'm from Russia, Siberia myself, and so I am very proud that young talented people are finally breaking walls down and are able to show their creation around the world. Now, sekarang kita sudah kembali lagi di backstage, dan itulah dia tadi, Alexander Terashkov, dengan desainnya yang bertema world. Traveler, seperti bisa kita lihat dari gaun yang bermotif map dunia, maksud saya peta dunia, dan juga dari koper yang ditenteng-tenteng oleh para model. Dan Alexander ini sangat playful sekali dengan warna dan juga variatif dengan shape. Seperti kita lihat dari gaun yang flowy, ruffles, tapi yang favorit saya, ini dress yang gini. Gimana pop note, tersepantas nggak kalau saya yang pakai? Oke, sekian dulu dari saya, Adi Asuti, dengan Ridija. Aku semua di balik kamera. Minggu depan kita jumpa lagi dengan desainer yang lain masih dari New York Fashion Week. Bye-bye! Selamat menikmati!